Selama ini dikenal diam, Paula Verhoeven Pak pukul telak sindirah Nikita Mirzani untuk Baim Wong. Perang dingin yang terjadi antara Baim Wong dan Nikita Mirzani seolah makin memanas. Belum lama ini, Nikita Mirzani jadi sorotan karena diduga mengugah sindiran untuk Baim Wong. Hal tersebut bermula dari postingan Nikita Mirzani yang dianggap sudah menyindir sosok suami Paula Verhoeven ini. Dalam postingannya, Nikita Mirzani tampak menyindir seseorang YouTubers yang pernah terkenal di televisi. Foto sama Pak Presiden Indonesia komennya ditutup. Foto sama Ustadz HTI yang sudah dibuburkan itu komennya dibuka, tulis Nikita Mirzani. Ia juga menyebutkan, orang tersebut sudah tak lagi laku di industri pertelevisian hingga membuat YouTube. Di TV udah gak laku merambat ke YouTube, ternyata di YouTube pun lo makin nyebelin dasar penjilat tegasnya. Nikita bahkan menyebut sosok yang ia sendiri itu melakukan fitnah dan hingga membuat ibu tiga anak itu merasa geram. Kerjaannya fitnah mulu, pengen gue gampar muka lo kalau ketemu gue. Sumpah, bikin orang malu plus sakit hatinya gara-gara konten busuk lo. Beber Nikita Mirzani. Meski begitu, Baim Wong tak mau tengerang-terangan menyebut nama sosok yang telah menyibungnya. Rame amat berita bro, ada berita apa? Saya sebenarnya bingung juga, tapi belum disebutkan nama atau udah ada. Tanya Baim Wong. Belum. Belum. Jawab tim Baim Paula. Belum. Jadi jangan berusaha dulu, imbu Baim Wong. Mengaku tak masalah jika dirinya dapat bulian, Baim Wong justru menyoroti perasaan Paula Vraven jika melihat berita miring sang suami. Kalau begini, yang kasihan bukan gue, Paula. Kalau gue mah kebal bro, tapi kan ada norma-normanya. Yang kasihan itu Paula karena dia perempuan, ngungkak Baim Wong. Setelah menjadi sorotan akibat unggahannya, Nikita Mirzani kini justru sibuk memberi bantahan bahwa sendiranya itu ditujukan untuk Baim Wong. Siapa yang berantem amat dia sih? Tegas Nikita Mirzani. Jangan suka beransumsi, disangkutin kemana-mana. Sambungnya. Kemudian Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya, mana sedang berseteru dengan setan. Kan gue bilang sebutin namanya setan, kalau ada yang ngerasa berarti dia setan. Kata Nikita Mirzani. Asumsi tersah mau dikatain sama siapa, terserah. Ada yang tersinggung pun terserah. Mau klarifikasi ya terserah. Dalam instastory, gue bilang sedang berseteru dengan setan. Kalau ada yang ngerasa berarti dia itu setan. Terang Nikita Mirzani. Mendengar hal tersebut, Baulah Firoben selaku istri Baim Wong memberikan balasan yang telak dengan menggugah sebuah foto di Instagram bersama Baim Wong dan Kiano Tiger Wong. Yang artinya, ketika orang-orang mengatakan hal yang buruk tentang kita, kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka. Ini adalah pertanda bahwa kehidupan kita lebih menyenangkan. Tetap positif, biarkan Allah membalas sisanya. Tulis Baulah Firoben. Terima kasih telah menonton!